Pengalaman menarik di 2018 ini Saya juga punya resolusi di 2019 Pengalaman saya di 2018 Saya bisa bergabung di Yasa Nidung Merah Karena disini saya mempunyai banyak teman Dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat Saya ke kantor Nike langsung Terus ketemu atlet Atlet pemain bola Ahmad Bustomi Waktu saya jalan-jalan dari sekolah ke Bogor Dalam pacara LDKS Situ saya dan teman-teman saya bercanda Walaupun sudah diomelin guru Tapi tetap bercanda Mendapatkan juara satu Di kompetisi futsal Antara SMK Senjakarta Utara Apa yang melaksanakan PKL itu Saya menurutnya Saya akan bersih-bersih lantai Nyapu Kayak membuat kopi karyawan Tapi itu di luar dugaan saya Itu benar-benar di luar dugaan saya Dan ternyata saat saya melaksanakan PKL itu Saya membantu karyawan-karyawan untuk nge-print, fotokopi, nge-scan Ya itu membuat saya bermanfaat banget gitu Yang saya nggak tahu jadi nggak tahu Cara nge-operasinya nge-print gimana, nge-scan gimana Saya bisa nge-operasi juga ke Excel, Microsoft Word Saya bisa, Alhamdulillah saya bisa menjalankan itu Pertama kalinya saya pergi ke luar negeri, ke Chicago Itu pengalaman terbaik menurut saya Karena saya first time ke luar negeri Saya itu ikut latihan bareng di luar negeri, di kota Chicago Dan Alhamdulillah saya di tahun 2018 ini bisa tercapai Bisa latihan bareng di sana Dan saya senang sekali Ke Chicago Saya sangat senang dan sangat beruntung pergi ke sana Karena tidak semua anak hidung merah bisa diajak ke sana Saya ke sana senang sekali Karena saya di sana benar-benar banyak banget belajar Yang belum bisa saya belajarin di sini Saya dapat pelajaran yang banyak dari sana Saya bisa lebih disiplin Saya bisa langsung bicara langsung dengan orang yang berbahasa asing Saya dituntun buat belajar bahasa asing yang benar Terus saya juga bisa berani, bisa pede Terus juga saya bisa bantu teman-teman saya di Sono Buat semangat, lebih semangat lagi Resolusi saya di 2019 bisa lebih baik lagi bermain sirkusnya Di tahun 2019 saya mempunyai resolusi untuk menjadi pemain sepak bola Untuk bisa bergabung di klub-klub Indonesia Contohnya saya ingin di Borneo atau semen Padang Resolusi saya di tahun depan atau di tahun 2019 Adalah menjadi pribadi yang lebih baik lagi Gak telat lagi, disiplin Terus giat belajar dan semangat Mengejar cita-cita untuk masa depan Saya bisa berkumpul dengan keluarga besar saya Untuk menjalin keluarga yang harmonis Saya berharap agar nilai-nilai mata pekerjaan saya itu meningkat Terutama pada pelajaran Bahasa Indonesia dan juga Bahasa Inggris Karena saya berharap juga akan masuk PTN dengan menggunakan jalur undangan atau senam PTN Ini setelah saya lulus sekolah, saya ingin sekali melanjutkan kuliah saya di Universitas Negeri Jakarta Mengambil jurusan akutansi Saya ingin membeli sepatu dengan cara penguruan uang dengan uang sagu saya sendiri Saya akan membuka usaha, usaha sablon saya Tapi dalam usaha saya itu saya membutuhkan customer dan vendor Untuk menjalankan usaha saya itu Saya ingin kuliah di tempat kuliahan yang sambil bekerja Saya juga ingin kerja di tempat perusahaan, di suatu perusahaan yang besar Semoga terserah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!